Halo selamat siang semuanya hari ini Ini gue akan bagi-bagi lipstick lagi Cuman akan sedikit berbeda Karena gue seorang diri yang akan bagi-bagi lipstick kesana Karena tim lipstick untuk Giveable Lagi gak bisa ikut bareng-bareng ikut gue puter Jadi gak apa-apa gue akan kerja sendiri disana Dan yang agak ngeselin tuh Karena gue prepare semuanya sendiri Jadi agak telat-telat banget sih Ini mah telat banget Apalagi hari Sabtu, macet dimana-mana Gue udah beberapa kali muter cari jalan lain Tapi tetep aja macet agak ngeselin saya emang Cuman yaudah gak apa-apa bismillah aja Dan gue juga udah ngomong ke orang sana Kayak Wisma Chasir, kayak ya sana mau gue datengin Kalau ya memang gue akan telat kesana Saking telatnya juga Gue tuh yang siap-siap pun juga Alakadar, maksudnya menyiapkan diri juga Alakadarnya gitu Gue yang gak dandan jerawat Ya mana-mana lipstick Kemana-mana belai potang Cuman yaudah gak apa-apa lah Gak ada yang kaksir ini yaudah gak apa-apa Ya udah kalo gitu gue akan update lagi saat pembagian lipstick Saat pembagian lipstick disana And seorang diri tuh I will see you in couple minutes Bye Dan tujuan aku kesini ke Wisma Chasir adalah Karena Wisma Chasir ini adalah tempat dimana aku menemukan rumah baru selain rumah di Pamulang Ini tuh rumah baruku Karena di tempat ini aku merasa kayak Oh ya ternyata aku gak sendirian kok gitu Masih banyak wanita-wanita lain yang Sekiranya ngerasain apa yang aku rasain Sulitnya jadi wanita dengan disabilitas Pemikiran-pemikiran orang terhadap wanita disabilitas itu aku tau lah Tau bingung waktu yang gak Sebelum aku bagi-bagi lipstick Aku mau ya sekiranya 1-2 orang untuk maju lah Aku mau nanya tanya jawab Boleh gak mbak Dini sama masalah Gak boleh Gedean gedean Padang ada Kenapa? Karena gak bisa Oh gak bisa pakai kursi roda Gak bisa sama dayung jauh Terus pernah ngerasa Kok Kenapa sih mesti kayak begini gitu Pernah Kapan? Kira-kira saat-saat kayak gitu tuh Saat-saat kayak gimana? Di rumah Di rumah Kenapa sih pasti lahir kayak gini gitu Pasti pernah lah ya Jangan dipabel aja pasti pernah kok gak Rasain kayak gitu Terus aku mau nanya Menurut Mbak Dewi cantik tuh apa? Cantik tuh harus keliatan dari fisiknya gak sih gitu? Gak juga Dari apa? Rambut Tingkah lakunya Oh attitude-nya Terus Terus Keadaannya ini gimana? Attitude ya Tika Hantu ya Terus apa lagi? Yang suka Gak suka Gak musilin orang Gak suka nyolong Gue dong Gue gak cantik dong Gue Jadi cantik tuh gak hanya dari fisik ya Dari attitude Dari Gak suka tinggal aku Gak suka nyolong Gak suka nyolong Terus Mau kado apa mau dia apa? Mau lipsting gak? Mau lipsting gak? Mau lipsting gak? Mau warna apa? Orang pink Merah dah Ya Mencing ini benih Yang pink pink Ini buku Yang kayak gini mau gak? Oh Aku punya ini Lip balm Biar dipake Ya bukan Bukan Jadi kalo misalnya Mbak Kepakinya lipstick Dipakein si lip balm dulu Biar gak kering Tau Sebentar Gosok 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 Abis digosok-gosok Dibersihin Si Ininya Creamnya Nanti jadi gak kering lagi Diambil dong Eh tepuk tangan dong Buat Mbak Dewi Balik lagi ya Siapa namanya? Masa Iro Sana dong Masa Iro Masa Iro Ini berarti Masuk Youtube Masuk Youtube berarti Mbak Tau siapa? Iro Dari mana? Tegal Ngomong Tegal bisa gak? Bisa lah Gimana? Nyinyong 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 Reven Aku mau tanya Meroh jadi seorang infabel sejak kapan? Dari lahir Dari lahir Dari lahir Dari lahir Saya sudah gak takut Soalnya dari kecil Oh dari kaget Iya bener-bener Aku pernah nanya sama temenku Katanya Pernah ngerasa malu gak sih Karena dari lahir Katanya kalo dari lahir tuh Mentalnya kayak udah Strong gitu ya Ketimbang yang kayak aku Non defable Terjadi defable Mentalnya Ketinggal Tapi berong kak ya Enggak Hebat banget Pernah kerasa Malu gak sih? Ada sih Kalo dikucilin ya malu Saya Bukan karena dikucilin Tapi karena diri sendiri Gedean 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 semua 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 Malu kalau cipada orang saya Oh gitu Perasaan malu yang sering itu gimana? Yang ngebuat Mba Iroh malu itu apa biasanya? Apa? Apa? Karena kadang kita sesuatu Karena emang kita punya kekurangan Pasti kadang kita Misalkan kita kekurangannya di tangan Gak bisa melakukan sesuatu itu Gak bisa melakukan sesuatu yang dia bisa Saya gak bisa Itu kayak ada rasa gila Pernah punya titik drop gitu gak sih? Wahai Tuhan Hebat Kenapa diriku? Tapi gak tahu Papanya Pernah tapi pasti pernah Apa yang dipikirin? Hidup Berat banget ya Kenapa hidupnya kenapa emang? Ya ada pasang surat Ada suka Ada duka Yang duka ceritain dong Yang duka Dukanya apa ya? Ya parah Diskriminasikan Diskriminasikan dalam kerja Kayaknya semua disabilitas gitu ya Suka di diskriminasi Terus nanya lagi kayak Mba Dewi Cantik tuh apa sih? Buat Mba Iroh Buat pribadi Mba Iroh Menurut Mba Iroh itu cantik apa sih? Jadi cantik itu ya Sebenernya tuh dari dalam ya Dari dalam hati Iya Terus? Luarnya cantik kalau hatinya busuk Hmm Itu tapi Lebih bagus lagi Kalau luarnya juga dipoles gitu Kan dandan tuh bersih tuh kelihatannya tuh Nah itu wanita Begitu Jadi cantik lahir dan batin Betul sekali Iya Lu kadandan Enggak Tapi pernah dandan Iya kalau keluar Kadang-kadang Kalau keluar pake apa ya? Emang punya lipstick Emang punya lipstick? Oh berarti Dibagi lah Punya Berarti gak usah dibagi lah Gak usah Gak usah Gak jomongnya Gak jomongnya Gak jomongnya Tapi mau lipstick ya? Mau berapa ya? Berapa? 5 Kayaknya berapa sih? 5 Emang mau dipake kapan aja tuh 5 Kan waktunya tuh pasti Beda-beda ya Kita sesuai dengan baju Gak tentu orangnya tuh cantik Tapi kalau bisa menyesuaikan Baju, lipstick, makeup itu cantik Oh gitu Ya pokoknya mah intinya Kalau aku kesini Enggak ngeliat Bayro lipstick kan 5 Ya 5 Bayar lah Dibalikin bayar aja dah ya Bener ya? Ini buat Bayro Terima kasih Terima kasih Pake yang mana yang ini Ya ya Soalnya pake yang ini Tomake lipstick 2 itu jangan pink semuanya Jadi ada harus warna coklat Salah satu harus ada warna coklat Selebihnya terserah ke warna apa aja Jadi aku sekalian enggak Bayro mungkin bisa pake sendiri Kaca, butuh kaca Ini ini Oh itu kaca tuh Nah mantap Gimana nih kayaknya Mbak? Yes Semuanya Semuanya Ini udah sambil dicuti juga Enggak, boleh Terima kasih 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 Kalau udah ditutupin pake bedak Dia akan kayak ngebour gitu warnanya Dan lebih natural ketimbang harus pake yang blush on yang powder Lihat kaca Segini aja cukup Oh Cukup Begitu aja tipis Iya kan Ini aku Ini tuh aku blend Tarik pake blush on tuh ke atas ya Jangan ke samping Kalau ke atas bikin muka kita keliatan lagi tirus Nah itu sekurang kecing kan Lihat Blend Nah gitu Tarik Tarik ke atas Jangan sampai atas Nah Tepok, 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 tepok Coba liat Nah ini juga Bila operasi Pake kondisi Pake Ini Ini Dan ini Tapi tandanya di Dulu Rata ini Rata ini Rata ini Dan yang Tepok Dulu Tepok 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 Makeover Makeup Pijaman nih Oh gitu akhirnya dapet juga Alhamdulillah Dipake udah belum? Belum Pake dong. Bentar lah, bentar lah ya. Belum bandi ya? As! Warna apa tadi? Apa? Ke kantor gitu dong? Iya. Biar ga pucat, biar fresh. Gila, gokil bener bibirnya. Artis Korea ya? Artis Korea ya? Mukanya putih, kayak artis Korea siapa? Kim Jong-un. Kim Jong-un banget, Kim Jong-un. Semoga lipsticknya bermanfaat. Semoga bisa menambahkan rasa percaya diri. Semoga bisa ngerasa jadi wanita yang... Oke, gue cewek kok gitu ya. Oke? Terima kasih. Banyak kita foto-foto dulu kali ya abis ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Nawa Nawa Terima kasih telah menonton!